Sampai jumpa di video selanjutnya saja ke tutorialnya aplikasi yang dibutuhkan adalah aplikasi Allied motion kalian bisa download aplikasinya linknya ada di deskripsi pertama buat proyeknya terlebih dahulu pilih rasio 9 banding 16 pertama masukkan audionya kalian bisa download audionya ada di deskripsi jika sudah dimasukkan audionya selanjutnya geser masuk ke detik 720 nah di bagian sini kita tandain bitnya cara tandainnya klik ini jika sudah kalian tandain selanjutnya tandain juga bit di beberapa detik ini oke guys ini sudah semua ditandain bitnya selanjutnya masukkan mentahan video yang sudah kalian membuat ini sudah pas jadi enggak aku potong-potong lagi videonya seperti ini untuk mendapatkan video seperti itu kalian harus bermain CS atau CS rank dan harus MVP ya nah di bagian sini di akhir videonya kita screenshot ya guys jika sudah selanjutnya masuk ke aplikasi Pixar download aplikasinya ada di deskripsi masukkan foto yang barusan di screenshot tadi terus kita potong sesuai videonya sesuai videonya ya guys jika sudah pas langsung aja klik centang selanjutnya kalian masuk ke menu tambahkan foto masukkan foto akun kalian potong di bagian profilnya aja jika sudah pas langsung aja klik centang atur posisinya sesuai yang kalian mau selanjutnya kita tinggal mendekorasi sedikit disini aku tambahin stiker kacamata terus aku tambahin stiker love untuk nutupin ketiaknya terus aku tambahin stiker teks Jepang gitu jika sudah selesai langsung aja klik centang dan simpan ke galeri selanjutnya kembali ke aplikasi Light Motion lagi di bagian sini kita masukkan foto yang sudah diedit di Pixar tadi terus panjangin fotonya sampai akhir selanjutnya potong-potong fotonya sesuai bit yang sudah diberi potong semua fotonya sampai selesai oke guys ini sudah semua aku potong fotonya selanjutnya adalah tahap pembuatan efek jedak-jeduknya pertama klik fotonya klik efek pertama masukkan efek ubin di awal fotonya beri tanda tambah di kiri di tengah fotonya beri tanda tambah di kiri lagi dan di akhir fotonya juga beri tanda tambah di kiri atur yang awalnya jadi 1070 atur yang akhirnya jadi 1075 selanjutnya geser ke pertengahannya disini terus klik ini ikuti yang aku lakuin mirornya aktifin aja selanjutnya kedua masukkan efek pemindahan aja atur magnitudenya jadi 19 selanjutnya klik sit beri tanda tambah di awal dan di tengah fotonya atur sit awalnya jadi 0,40 selanjutnya geser ke pertengahannya disini terus klik ini atur skaternya jadi 0 selanjutnya ketiga masukkan efek paparan gamma beri tanda tambah di awal dan di tengah fotonya atur eksposur awalnya jadi 0,93 selanjutnya geser ke pertengahannya disini terus klik ini ikuti yang aku lakuin terakhir masukkan efek motion blur tidak usah di apa-apa ini oke ges efek jedak jeduknya udah jadi selanjutnya kalian salin efeknya klik fotonya klik efek klik titik 3 klik salin efek selanjutnya kalian tempel efeknya ke foto selanjutnya klik foto kedua klik efek klik titik 3 klik tempel efek kalian tempel juga di foto selanjutnya sampai selesai yah ges nah oke ges untuk di detik 11 9 ini tidak usah ditempel efeknya kita lanjut ke foto berikutnya oke ges jika sudah selesai selanjutnya masuk ke bagian yang tidak ditempel efek tadi di detik 11 9 disini klik fotonya klik menu move transform beri tanda tambah di awal di tengah dan di akhir fotonya di bagian tengahnya kalian perkecil fotonya sekiranya aja selanjutnya geser ke pertengahannya disini terus klik ini ikuti yang aku lakuin selanjutnya geser ke pertengahannya disini terus klik ini ikuti yang aku lakuin jika sudah selanjutnya tambahkan satu efek yaitu efek kubin atau tiles klik offset beri tanda tambah di awal di tengah dan di akhir atur offset tengahnya jadi 1500 oke ges di bagian sini jadinya seperti ini ya selanjutnya masuk ke detik 88 disini tambahkan efek cermin nah otomatis fotonya jadi kebalik gini selanjutnya kalian silang satu foto terus tambahkan lagi efek cerminnya terus silang satu foto lagi dan tambahkan efek cermin lagi kalian ulang ulangi sampai selesai oke ges ini sudah selesai terakhir jangan lupa ubah fpsnya jadi 60 kita coba play dulu masukkan coloring kalian jika punya terakhir langsung aja simpan ke galeri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati